kenapa orang dulu mengamalin ajaran agama orang dulu telaten yang paling pokok itu ngamalinnya ngaji sarana buat ngamalin gimana kita mau ngamalin, mau gak gak ngaji jadi orang dulu mau ngaji itu cuman muping doang dipake itu orang dulu cakep ini ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama tuh kita harus jaga betul ajaran agama mana lagi yang diajarin tuh maghrib, pintu rumah tuh tutup kalau maghrib, orang dulu maghrib tutup jangan sampai terbuka sebelum maghrib jendela tuh tutupin pintu orang dulu sebab apa? itu bakal masuk penyakit bukan maling, itu nomor dua kalau dagang kita gak berkapa gara-gara kita tutup maghrib bocah aja gak boleh keluyuran maghrib orang dulu ya di isi mengaji lah maghrib udah selesai maghrib bisa mau ngelujur gak apa-apa orang dulu makanya bisa ninggalin warisan sekolah mau kagak berbicara wadah sudara Nabi ajari nama kita dan kalau pengen tahu kenapa ada penyakit namanya setruk itu bukan penyakit teringan dengan apa berat? berat segerobak aja berat segerobak apalagi bener gak? tuh begitu ada kelenjar getah bening berat getah butak aja berat apalagi bening pokoknya penyakit macam-macam yang zaman kakek nenek kita orang nemu sekarang ada hipertensi lah itu penyebabnya umat jauh dari Nabi bukan makanan kita mau bedah nih mumpung ngomongin wadah disunatkan kalau malam wadah tuh ditutup ditutup tutup Nabi itu menyuruh sama kita ghatul ina tutupi wadah-wadah orang dulu begitu orang dulu habis hawal di rumahnya mau ngirim ke rumah encangnya encingnya suruh tutup daun pisang nasinya tuh emang apanya takut dijilati setan itu membahas seorang dulu yang penting pesennya masuk tuh dalil apa ke di karang dalil kalau ngomong hadis takut ditanya dong sohaya apa doi puyeng udah yang gampang aja takut dijilati kan ngeri juga begitu apalagi mau ngantirnya ke nimun raya lewatin tanah kusir kuburan begitu kan ngeri malam jumat lagi keliwon lagi udah tutupi aja daun pisang tapi bukan jilati setannya emang nabi nyuruh kalau malam tuh ditutup apa aja gelas nih mohon maaf sunat tuh jangan kayak begitu jangan dibuka ditutup sebab saban malam itu banyak penyakit turun dan akan jatuh ke wadah-wadah yang terbuka kalau kita gak punya tutup begini saya gak ngantongin pulpen pinjam pulpen pakai kayu jadi ini gini pulpen Bismillahirrahmanirrahim tuh gitu saudara tidur gak bakalan racun masuk sihir masuk itu yang namanya seteruk penyakit kanker apa aja tuh gara-gara kita makan sama minum dari wadah yang terbuka ini mumpung ada ibu-ibu itu yang namanya penggorengan kan habis ngegoreng namanya minyak apa jelantah ditutup pakai tutup wajan ini nih penggorengannya tuh gitu jangan dibuka dia dibuka aja di atas kompor gas pagi-pagi dia buat goreng pisang lalu kemudian muncul penyakit macam-macam di badan jangan salahin Allah salahin kita gak ngamalin ajaran Nabi tutup kalau gak ada sampai kata Nabi pakai kayu Bismillahirrahmanirrahim jadi saudara ada ulama ngamalin ajaran Nabi ditutup pakai kayu itu minuman dia iya ada kalajengking melilit di kayu kata dia luar biasa Rasulullah ngajarin coba kalau lah kagak ada kayu kalau jengking masuk malam kita lagi tidur semburin tuh racunnya pergi air bening pagi kita minum muncul penyakit salah kita tiap malam tuh ada penyakit yang diturunin saban malam jamnya yang kita gak tau dan akan masuk kepada wadah yang terbuka tutup jangan terbuka itu ajaran Nabi itu wadah dibalik balikin kalau malam wadah wadah Nabi ajaran sampai Nabi itu ngajarin ibu-ibu piring wajan apa aja penggorengan kotor habis masak kudu bersih malam itu jangan besok pagi aja jangan biar sampai jam satu kudu dicuci malam itu kerjaan hari ini kudu beres hari ini besok lain lagi jangan kalau enteng ngeliat ada piring-piring kotor di rumah cuciin aja begitu balik karena bakal muncul penyakit repot itu kesehatan itu perlu dan kita yang harus menjaganya ikuti aja tuntunan Nabi enak Nabi kita ngajarin enak Nabi nyuruh tutupi wadah jangan dibuka jangan bahaya akhirnya jadi penyakit kata Nabi dalam satu tahun ada malam dimana Allah turunkan wabah penyakit dan penyakit itu akan masuk ke wadah yang tidak tertutup tutupin kalau malam orang dulu itu paling rapi bahasanya aja kata orang dulu dia main pisau lagi puasa jangan keluar darah batal begitu maksudnya takut nangis nanti main pisau nangis lagi puasa siang siang nangis kenceng berisik itu bahasa aja bukan ini ma'apak jadi yang nomor intinya pesannya begitu itu bahasa orang dulu sederhana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim walal imamul alhamdulillahirrahim rahimahullahu ta'ala wanafana bihi wabibarakati ulumi waghafarulahu walimashaykhihi walimashaykhina amin faslun betul ya adapun ini yaitu suatu fasal menjelaskan wadah-wadah yang boleh dipakai dan wadah-wadah yang haram dipakainya boleh hukumnya menggunakan seluruh wadah yang suci dari berbagai macam jenis ila mawa'ina dahabi walfitah kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak fayahrumu isti'maluhah ligairi daruratin makaharam memakainya bagi selain darurat wayahrumu isti'malul matliyi bidhahabin awfitatin in kasurati la'uhu watahassala minhushay'un biartihi ala'l-nar haram menggunakan sesuatu yang ditambal disepuh dengan emas atau perak jika banyak oleh sepuhannya dan hasil dari sepuhan itu oleh sesuatu dengan didatangkannya di atas api wallahu a'lamu biswabih segini bapak ibu saudara saudara sekalian yang mulia malam hari ini kajian kita namanya membahas wasailul wasail media daripada media solat media bersuci orang bersuci orang solat itu kudu wudhu orang wudhu itu kudu pakai air air itu kudu ada wadahnya sehingga malam hari ini kita mau ngaji tentang perabotan ngaji tentang wadah wadah air hukumnya bagi kita mana yang boleh dipakai mana yang tidak boleh dipakai wadah itu ada yang dari logam mulia ada yang bukan dari logam mulia yang disebut logam mulia itu emas dan perak itu namanya disebut logam mulia kalau dari logam mulia emas dan perak hukumnya haram bagi orang yang sudah 15 tahun ke atas akalnya sehat orang mukallaf apa laki apa dia perempuan haram hukumnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas wadah yang terbuat dari perak tidak boleh orang laki maupun perempuan makan pakai piring emas walaupun kaya enggak boleh minum pakai piring pakai gelas emas pakai sendok pakai garpu yang terbuat daripada emas dan terbuat daripada perak itu hukumnya hukumnya haram haram hukumnya haram begitu juga haram membuatnya karena dari membuat ini ujungnya untuk dipakai betul enggak dari mana dalilnya haram Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari meriwayatkan hadith demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadith bahwasannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda kata Nabi La Tashrabu Fii Aniyyat Zahabi Wal Fiddo Wala Ta'kulu Fisih Fihima Fa'innah Halahum Fiddu Kata Nabi Kalian Umat Islam Janganlah Minum Dari Gelas Cangkir Emuk Wadah Wadah Emas Maupun Wadah Wadah Perak Jangan Pula Makan Di Piring Emas Piring Perak Mangkok Emas Mangkok Perak Sendok Garbu Sebab Semua Itu Untuk Orang Kafir Di Dunia Tapi Nanti Untuk Anda Di Akhirat Di Surga Nggak Ada Yang Piringnya Dari Plastik Beling Nggak Ada Apalagi Dari Daun Daun Pisang Dari Mas Perak Di Surga Haram Kita Pakai Nggak Boleh Bahkan Dalam Hadis Yang Lain Imam Muslim Riwayatkan Hadis Dimana Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Kata Nabi Alladhi Yashrabu Fi Inna Ilfidhati Wadzahab Inna Mayujarjiru Fi Batni Nar Jahannam Orang Yang Minum Makan Pakai Piring Gelas Mas Perak Itu Di Perutnya Akan Membarak Api Ada Suara Api Nantinya Berat Bahayanya Kalau Kita Pakai Wadah Emas Wadah Perak Haram Walaupun Sudara Kayak Tidak Tidak Semua Bentuk Wadah 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 Penting Bukan Emas Bukan Perak Walaupun Harganya Melebihi Melebihi Harga 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 Perak Boleh Seperti Makan Pakai Piring Batu Jamrut Kayak Gelasnya Cangkirnya Batu Giyok Begitu Safir Rubi Boleh Kalau Ente Kayak Boleh Tapi Walaupun Boleh Pesan Saya Jangan Di luar Rumah Takut Ada Yang Nyolong Tapi Agamanya Boleh Mau Dari Melamin Mau Dari Keramik Tanah Lihat Mau Dari Blink Kap Aqua Boleh Gak Apa Bebas Gelasnya Yang Penting Jangan Emas Jangan Perak Dari Tembaga Silahkan Aja Dari Tanah Lihat Pokoknya Boleh Aja Begitu Pakai Batu Marjan Kecubung Bacan Panca Warna Pokoknya Apa Aja Gelasnya Boleh Kalau Sudara Kaya Mau Pakai Begitu Begitu Agama Enggak Larang Boleh Begitu Silahkan Termasuk Dari Rotan Boleh Daripada Kertas Ramas Tau gak Kertas Ramas Boleh Begitu Boleh Enggak Papa Silahkan Saja Begitu Daun Pisang Apalagi Daun Pisang Itu Hasiatnya Banyak Menghilangkan Penyakit Mah Lambung Daun Pisang Kalau Di Dalamnya Ada Nasi Teri Jambal Dalamnya Tiga Tiga Kali Dimakannya Begitu Bener Enggak Bungkusnya Doa Isinya Enggak Pape Mau Mahal Wadahnya Mau Murah Yang Penting Jangan Emas Jangan Per Itu Pesen Daripada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wa Sahbihi Wassalam Kalau Emas Dan Perak Jangan Kata Nabi Sebab Apa Fa Innaha Lahum Fid Dunya Wadah Itu Buat Orang Kafir Di Dunya Orang Kafir Mau Enggak Diatur Dalam Al-Quran Dari 6666 Ayat Kagak Ada Aturan Atupun Buat Orang Kafir Dia Mau Bebas Selagu Lagunya Orang Yang Merdeka Muslim Itu Terikat Oleh Peraturan Negara Kalau Sudah Berdiri Tegak Berdaulat Itu Negara Mengikat Penduduknya Dengan Peraturan Negara Begitu Begitulah Islam Diatur Dari Mulai Bangun Tidur Ampe Tidur Kembali Tidak Ada Yang Lepas Dari Islam Punya Hukum Apinya Aja Itu Manusia Diatur Oleh Nabi Besar Muhammad Boleh Kalau Bukan Emas Dan Perak Tapi Bagaimana Emas Dan Perak Karena Islam Selalu Ada Pengecualian Di Dalam Sebuah Keputusan Selalu Ada Ditinjau Ulang Itu Islam Kenapa Bila Darurat Bagaimana Kita Main Di Rumah Teman Kita Orang Kafir Kaya Semua Piringnya Emas Semuanya Kagak Ada Yang Plastik Kalau Plastik Kudu Pulang Dulu Mana Jauh Keburu Mati Dan Pingsan Makan Aja Wong Darurat Kalau Darurat Yang Tadinya Dilarang Jadi Boleh Ad Darurat Tubihul Mahdur Darurat Itu Membolehkan Yang Tadinya Dilarang Kalau Darurat Kalau Keadaan Normal Enggak Boleh Normal Berbicara Wadah Sudara Nabi Ajari Nama Kita Dan Kalau Pengen Tahu Kenapa Ada Penyakit Namanya Setruk Itu Bukan Penyakit Teringan Dengan Berat Berat Segerobak Aja Berat Segerobak Apalagi Bener Enggak Tuh Begitu Ada Kelenjar Getah Bening Berat Getah Butek Aja Berat Apalagi Bening Pokoknya Penyakit Macem Macem Yang Zaman Kakek Nenek Kita Orang Nemu Sekarang Ada Hipertensi Itu Penyebabnya Umat Jauh Dari Nabi Bukan Makanan Kita Mau bedani Mumpung Ngomongin Wadah Disunatkan Kalau Malam Wadah Itu Ditutup Ditut Tutup Nabi Itu Menyuruh Ama Kita Ghatul Ina Tutupi Wadah Wadah Orang Dulu Begitu Orang Dulu Habis Hawal Di Rumahnya Mengirim Ke rumah Encangnya Encingnya Suruh Tutup Daun Pisang Nasinya Emang Apanya Takut Dijilati Setan Itu Membahasa Orang Dulu Yang Penting Pesennya Masuk Itu Dalil Apa Kedikarang Dalil Kalau Ngomong Hadis Takut Ditanya Soh Apa Doi Puyeng Udah Yang Gampang Aja Takut Dijilati Kan Ngeri Juga Begitu Apalagi Mau Nganterinya Kenimun Raya Lewatin Tanah Kusir Kuburan Begitu Kan Ngeri Malam Jumat Lagi Keliwon Lagi Udah Tutupi Aja Daun Pisang Tapi Bukan Jilati Setannya Emang Nabi Nyuruh Kalau Malam Itu Ditutup Apa Aja Gelas Mohon Maaf Sunat Jangan Kayak Begitu Jangan Dibuka Ditutup Sebab Saban Malam Itu Banyak Penyakit Turun Dan Akan Jatuh Ke Wadah Wadah Yang Terbuka Kalau Kita Enggak Punya Tutup Begini Saya Enggak Ngantongin Pulpen Pinjem Pulpen Pakai Kayu Jadi Ini Gini Pulpen Bismillahirrahmanirrahim Tuh Gitu Sudara Tidur Enggak Bakalan Racun Masuk Sihir Masuk Enggak Itu Yang Namanya Setruk Penyakit Kanker Apa Ya Itu Gara Gara Kita Makan Amma Minum Dari Wadah Yang Terbuka Ini Mumpung Ada Ibu Itu Yang Namanya Penggorengan Kan Abis Ngegoreng Namanya Minyak Apa Jelantah Ditutup Pakai Tutup Wajan Ini Penggorengannya Itu Gitu Jangan Dibuka Dia Dibuka Diatas Kompor Gas Pagi Pagi Dia Buat Goreng Pisang Lalu Kemudian Muncul Penyakit Macem Macem Di Badan Jangan Salahin Allah Salahin Kita Enggak Ngamalin Ajaran Nabi Tutup Kalau Enggak Ada Ampe Kata Nabi Pakai Kayu Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Sama Ngamalin Ajaran Nabi Ditutup Pakai Kayu Itu Minuman Dia Iyada Kalajengking Melilit Di Kayu Kata Dia Luar Biasa Rasulullah Ngajarin Coba Kalau Laha Kaga Ada Kayu Kalajengking Masuk Malam Kita Lagi Tidur Sembur Itu Racun Pergi Air Bening Pagi Kita Minum Muncul Penyakit Salah Kita Tiap Malam Ada Penyakit Yang Diturun Saban Malam Jamnya Yang Kita Enggak Tahu Dan Akan Masuk Kepada Wadah Yang Terbuka Tutup Jangan Terbuka Itu Ajaran Nabi Itu Dibalik Balik Kalau Malam Wadah Wadah Nabi Ajaran Ampe Nabi Itu Ngajarin Ibu Ibu Piring Wajan Apa Aja Penggorengan Kotor Habis Masak Kudu Bersih Malam Itu Jangan Besok Pagi Aja Jangan Biar Ampe Jam Satu Kudu Dicuci Malam Itu Kerjaan Hari Ini Kudu Beres Hari Ini Besok Lain Lagi Jangan Kalau Henti Melihat Ada Piring Kotor Di Rumah Cuci Aja Begitu Balik Karena Bakal Mencul Penyakit Repot Itu Kesehatan Itu Perlu Dan Kita Yang Harus Menjaganya Ikuti Aja Tuntunan Nabi Enak Nabi Kita Ngajarin Enak Nabi Nyurut Tutupi Wadah Jangan Dibuka Jangan Bahaya Akhirnya Jadi Penyakit Kata Nabi Inna Fissanati Lailatan Yan Zilu Fiha Waba Un La Yam Rubi In Lais Ale Gita Un Ilan Nazal Fihi Mindal Lik Al Waba Kata Nabi Dalam Satu Tahun Ada Malam Dimana Allah Turunkan Wabah Penyakit Dan Penyakit Itu Akan Masuk Kewadah Wadah Yang Tidak Tertutup Tutupin Kalau Malam Orang Dulu Itu Paling Rapi Bahasanya Aja Kata Orang Dulu Dia Main Pisau Lagi Puasa Jangan Keluar Dara Batal Begitu Maksudnya Takut Nangis Nanti Main Pisau Nangis Lagi Puasa Siang Siang Nangis Kenceng Berisik Itu Bahasa Aja Bukan Ini Maha Pak Jadi Yang Nomor Intinya Pesannya Begitu Itu Bahasa Orang Dulu Sederhana Ini Ajaran Ajaran Yang Diajarkan Oleh Agama Kita Harus Jaga Betul Ajaran Agama Mana Lagi Yang Diajarin Maghrib Pintu Rumah Tutup Kalau Maghrib Orang Dulu Maghrib Tutup Jangan Sampai Terbuka Sebelum Maghrib Jendela Tutupi Pintu Orang Dulu Sebab Apa Itu Bakal Masuk Penyakit Bukan Maling Itu Nomor Dua Kalau Dagang Kita Enggak Berkapa Gara Gara Kita Tutup Maghrib Bocah Aja Enggak Boleh Keluyuran Maghrib Orang Dulu Ya Diisya Mengajilah Maghrib Udah Selesai Maghrib Bisa Mau Ngeluyur Gak Apa Orang Dulu Makanya Bisa Ninggalin Warisan Sekolah Mau Kaga Banyak Teman Teman Kita Di Betawi Ini Rumah Yang Dia Tempatin Rumah Warisan Bener Enggak Kontrakan Saban Bulan Diambilin Warisan Bukan Dia Juga Yang Bangun Padahal Dia Sarjana Dia Bingung Kenapa Orang Dulu Mengamalin Anjaran Agama Orang Dulu Telaten Yang Paling Pokok Itu Ngamalin Ngaji Sarana Buat Ngamalin Gimana Kita Mau Ngamalin Mau Gagak Ngaji Jadi Orang Dulu Mengaji Itu Cuman Muping Dipakai Itu Orang Dulu Cakep Tidur Lampu Dimatiin Orang Dulu Sunat Karena Mata Gak Cepet Min Di Samping Gak Boros Listrik Apalagi Sekarang Pakai Token 100 Ribu Isi Gak 100 Begitu Belinya 100 Beli Apa Gak Begitu Gak Begitu Kudunya Ma Udah Kayak Tuh Negara Begitu Orang Lise Gak Ada Yang Ngutang Bayar Mulu Rugi Mulu PLN Begitu Bingung Juga Begitu Gitu Sampai Pakai token Kan Bayar Dulu Perunya Lain Sampai Rugi Juga Bingung Juga Begitu Bocor Bocor Dimana Gak Gak Ngerti Tapi Gak Usah Diomong Diomong Dimarah Gak Diomong Pengen Diomong Kan Begitu Malam Lampu Mati Kalau Gak Kayak Di hotel Ditutup Gak Biasnya Doang Bias Kayak Gitu Ini Bagus Bias Ajaran Nabi Nabi Biar Sehat Jadi Cakep Ajaran Jadi Nabi Ngajarin Kita Amat Sangat Luar Biasa Tidur Lampu Mati Orang Dulu Mati Lampu Kalau Tidur Keminya Listrik Matiin Jangan banyak, disamping Hemat, kan dipakai Kaga kita merem Gak ada manfaatnya Dan Nabi larang Nahana Rasulullah SAW An'idu'atil mal Rasulullah larang kita Membuang-buang harta Itu bayar juga Gua mampu Bukan mampunya, ikut Nabi Matiin Matiin, seperlunya Itu begitu Berkah Berkahnya dari mana? Ngamalin Ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ngikut Nabi Amanin Biar berkah Biar berkah Begitu Pokoknya Maghrib Tutupin Jangan terbuka Ikut Nabi Ntar habis shalat Maghrib Mau buka lagi silahkan Orang dulu menyebutnya Ada kolong wewe Orang dulu Itu bahasa Enggak boleh Maghrib Tutup Perpindahan Waktu Ajaran agama ini Yang kecil-kecil dulu dah Yang kita amalin Kalau yang gede-gede mau berat Yang ringan-ringan dulu Amalin Jadi ditutup Bismillah gitu ya Ini abang buat nyata-nyata Pakai apa Pakai apa gitu Kertas Kalau ada kayak begini kan Aman Biar sehat Kalau sakit repot Sudara Duit Waktu Tiduran di rumah sakit Dikumpulin Malah sekarang banyak Ada yang macam-macam Bukan tidur Aduh 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 Dia kagak bisa tidur juga Yang sehat aja Jadi sakit Begitu Di rumah sakit Begitu Ribet Mau merem Ada yang datang lagi Nama juga Kelas rame-rame Judulnya kelas tiga Isinya sih banyak Enggak tiga orang Isinya rame-rame gitu Kelas tiga tuh Kelas rame-rame Begitu Orang sakit macam-macam Dia ngehordeng doang Kan berisik Begitu Repot Begitu Yang kayak begitu Begitu Mestinya kan yang dikelasin tuh Penyakitnya aja Ke penyakit ini Kelas ini Penyakit tak Ini enggak Diukur di duitnya Bukan di penyakitnya Biar ente berat Penyakitnya Ya ente Radagaga punya Kelasnya ini Kelas rame-rame Halus bahasanya Kelas tiga Padahal kelas rame-rame Begitu Ini wadah nih Kita harus perhatiin Ajaran agama Cakep Biar sehat Sudara Kalau udah sakit Sakit tuh repot Pencegahan tuh lebih baik Pencegahan tuh lebih baik Kemudian Wa yahrumu isti'amalul matliyi Haram hukumnya Haram hukumnya Menggunakan wadah yang disepuh Ditambal pakai emas Pakai perak Cantiknya emas Tidak usah Tidak usah Perak yang disepuh Ditambal pakai emas Tapi Haram nih Ada catatannya Jika banyak Begitu Ketika kita bakar Keluar Emasnya tuh Zat emasnya Iya Karena emas Enggak kebakar Itu yang haram Kalau Ente pakai cincin Sepuh di kolong bayoran Kolong bayoran Banyak tuh Sepuh-sepuh emas Pakai sepuh emas Enggak apa-apa Kalau itu Apalagi Nya punya timbang Pakai batu baterai Merebu Seminggu hilang Udah Tumuh bukan emas Walaupun kuning Pakai bahasa kasarnya Kentut emas Apaan? Apaan? Sari doang sari Kagak ada emas Kagak ada Kagak ada Dibakar juga Enggak ada Sari doang Cuci lagi Pakai batu baterai Cuci lagi Kayak begitu Apalagi zaman cincin dulu Ya Allah Boroh yang di pasar Yang di masjid Mainnya batu aja Batu aja Itu begitu Sepuh lagi Sepuh Enggak apa-apa Sepuh emas Sepuh emas Enggak ada emasnya Waktu dibakar Enggak keluar Bagaimana kalau suasa Bagaimana kalau suasa Kan ada suasa Campuran emas Mas putih Bagaimana mas putih Orang laki pakai Enggak apa-apa Bukan karena emasnya Bukan Itu mau nama doang Sudara mau makan pisang emas Boleh Nama doang Pisang emas Bukan emas Nama doang Pakai ente Mas putih Nama platina Yang buat di kapal itu Mahal Tapi Enggak ada harganya Platina Orang kita nyebutnya Mas Putih Sebenarnya bukan Emas Platina Biasanya buat Dakapat Kalau Kena air asin Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Ente tunangan Pakai emas putih aja Kalau pengen itu Enggak apa-apa Bininya emas kuning Emas putih Enggak apa-apa Emas Enggak Nama doang Nama doang Hot dog Hot panas Dog anjing Nama doang Sosis Daging sapi Hot dog Boleh ente makan Nama doang Begitu Nama doang Begitu Jambu monyet Nama doang monyet Enggak Ente makan Makan Begitu Ente ganti aja Nama yang bagus Jambu raja Begitu Raja hutan Dia monyet juga Begitu Terserah Begitu Itu nama doang Mas putih Platina Bahasa orang Soal platina Enggak apa-apa Mung bukan emas Ente pakai mas putih Pakai aja Kenapa enggak ada sombongnya Enggak ada Enggak berbahaya Enggak berbahaya Orang laki Kalau perempuan Enggak apa-apa Ini laki Jadi haram Menggunakan wadah Yang ditambal Pakai emas Pakai perak Ini orang kaya Enggak nih Jadi ada emasnya Haram Aram Kayak orang laki gitu Kacamatanya nih Frame Enggak usah Enggak apa Kalau emas putih Enggak apa Yang kaya begitu Begitu Enggak apa-apa Tapi kalau emas Mahukumnya Haram Haram Kalau pakai emas Kalau bukan emas Enggak apa-apa Kadang dicampur perak Enggak Enggak boleh Yang kaya begitu Menghiasi Dengan emas Segala macam Wadah yang rusak Ditambal dengan Tambalan emas Haram Kalau tambalan perak Kalau kecil Walaupun untuk Perhiasan Boleh Kalau besar Untuk hajat Karena robek Boleh Tapi maker Kalau ditambal Emas Haram Begitu Ini ngomongin Wadah Selain Emas perak Mau udah bebas Dari plastik Dari melamin Dari keramik Mau dinasti Apa aja Dinasti Ming Ampe Dinasti Raja Jawa Tukang kayu Begitu Enggak apa-apa Dinastinya Pokoknya Silahkan aja Tapi kalau Emas Enggak boleh Jangan Orang laki Bininya Boleh Makanya orang Jawa Itu sama orang laki Manggilnya Emas Begitu Dia enggak boleh Pakai emas Orang emas Pakai emas Yang pakai emas Mbak Begitu Bener enggak? Jangan Haram Timbul banyak penyakit Kanker Gala macam Orang laki Kalau pakai emas Jangan Udah buat Bini aja Kalau saudara punya Emas Gitu Kalung emas Kasih Bininya Enggak apa-apa Jangan pakai Haram Cinta orang laki Ini Wadah Wadah Enggak boleh Alasannya satu Kuyala Sombong Dan muslim Dilarang Tapi saya enggak Mau sombongan Kalau enggak sombong Enggak apa-apa Seperti gigi ente Mau dicopotin Semuanya Di dokter gigi Kan dekat mustopo Ganti gigi emas Boleh Walaupun Emas Lagi enggak ada Yang Mau sombong Sombongan Karena logikanya Orang itu giginya Kira-kira Pengen kuning Pengen putih Ini pengen kuning Ya silahkan Pakai emas Ting aja Kuning Enggak apa-apa Enggak sombong Boleh Kalau giginya ente Saya mau giginya Mau saya tambah Lama emas aja Boleh Gigi Begitu Lagi Ente mau nyengir terus Kering Begitu Bakalnya ditutup Bener enggak Begitu Enggak usah Singketnya Wadah Apa saja Boleh kita pakai Tempat air Buat makan Buat minum Buat segala macam Yang penting Yang penting Jangan Emas Jangan Perah Jangan Itu haram Wadahnya Haram Demikianlah Ngaji kita Buat tanya Jawab aja Ada yang ditanya Mungkin Dari ngaji kita Atau Di luarnya Sebelum doa Dipersilahkan Enggak apa-apa Olah Ya baik Ya baik Mau terisi Mau kosong Kalau emas Perak Yang mananya Yang harus Ditutup Ya yang harus Ditutup Kalau enggak Terisi Di balik Orang dulu Itu biasanya Ada rak Piringnya Dimiringin Bagian atasnya Di bawah Ya itu Kayak begitu Mau ada isi Mau enggak Dibalik aja Makanya Kalau yang Enggak terbalik Ditutup Itu begitu Sunat Biar enggak Timbul penyakit Saya enggak Mau minum-minum Yang terbuka Kalau malam Bahaya Harus digantung Karena kalau Sakit Kanker Gala macam Hipertensi Gala macam Bukan dari makanan Sudara mau makan Duren Makan apa Bebas Jangan banyak Pantang Hidup jadi Susah amat Kalau nanti Masuk surga Mendingan Begitu Begitu Udah di dunia Sengsara amat Makan ini Enggak boleh Makan itu Enggak boleh Kontrakan punya Duit banyak Begitu Ya Ngapain hidup Susah amat Nikmati Begitu Yang penting Ikuti Aturan agama Duren Duren Darah tinggi Bisa jadi Duren Jangankan duren Tempe aja Bisa darah tinggi Kalau sahabat Nari tempe Itu bakal melotot Tempe Mulu Budek Nih tuh Darah tinggi Bener gak Begitu Duren Kalau habis Sekarung Darah tinggi Begitu Tapi kalau Satu mata Enggak Obat Kalau saudara Kepengen Gitu Saya sian Nama orang-orang Ngopi aja Ke rumah tetangga Ngapa Takut sama anak Sama anaknya Takut Duit-duit dia Kontrakan Dia takut Ngopi Ayah Enggak Apa-apa Jadi rusak Badannya Tapi Kopi itu Bahaya Iya bahaya Kalau ente Banyak Begitulah Ngopi jarang-jarak Begitu Katanya orang Ngopi tuanya jelek Yang gak ngopi Juga tua mau jelek Bener gak Ada gak yang Tuanya ganteng Enggak ada Itu mau biasa Jangan dibikin Susah hidup Yang paling pokok Tutup Itu ajaran agama Tutup Itu paling pokok Tutup Itu yang paling pokok Kurang lebih demikian Olalah Iya siap Iya baik Kenapa tuh Iya bak mandi Kenapa tuh Harus ditutup Enggak begitu Kalau bak mandi Yang ngeser Enggak Enggak buat mandi Kan kita Enggak bakal minum Nyiram doang Kan ini kan Kaitannya kesehatan Bakal masuk Dalam perut kita Ada racun Dalam macam bahaya Itu aja sih Yang jadi itu Artinya kalau bak mandi Kalau Orang dulu orang betai Kolomnya gede banget Kalau ditutup repot Begitu Biasanya ditutup itu Yang buat minum-minum Orang dulu di betai itu Kolom Buat ada hujan Buat minum Nanti itu ditutup Pak mereka Karena bakal buat minum Kalau buat mandi Gak apa-apa Iya betul Hal-hal yang kayak Begitulah Mohon maaf Yang sepele kesannya Tapi besar manfaatnya Besar Secara umum Saya secara umum Sebetulnya ada video Saya kurang mau Sebetulnya merahkan ini Takut dikata Omohan gak bagus Tapi gak apa-apa Jadi Saya banyak nanya Vitaminnya apa Ininya apa Ininya apa Aktivitas padat Banyak nanya Nama bini saya Itu apa Itu vitaminnya Kakak ada Vitaminnya ikutin Ajaran agamanya Saya gak bakalan Mau minum Yang wadahnya terbuka Gak mau Begitu Cek dokter Insya Allah Setabil Saya bilang Darah saya normal Begitu 120 Kalau tinggi Kita ukur Ini kok 130 darahnya Belum tidur Udah dua hari Itu udah pasti Saya juga udah ngukur Kurung Belum tidur Itu biasa Ada peregangan otot Itu biasa Belum tidur Nanti juga udah tidur Menuruh Yang penting gak Jaga kesehatan Makan jangan Macem-macem Begitu Orang penyakit itu Dari begitu Bukan dari makanan Dari ini Tutup Yang rapi Agama itu Yang kaya begitu Jadi yang bagus Kan malam Kan malam Ente buka Orang dulu Coba lihat Makanan Tutup saji Tutup sajinya aja Dikasih lagi Cobek Biar gak tikus Masuk Orang dulu Sampai kaya begitu Maka penyakit Gak macam-macam Kayak zaman sekarang Yang kita gak pernah denger Ada aja Nama penyakit Kita gak Gak paham Penyakit Sian kita Ada yang tangannya Gini-gini Dia bingung Ya karena sebetulnya Kurang menjaga Ajaran agamanya Jaga aja Jaga aja Nabi itu ajarin Ini contoh Makan malam Ente mau makan malam Tiga piring Lima piring Silahkan Yang penting Jalan Agama Jalan Ini rumahnya tingkat Naik turun aja Tujuh balikan Habis makan Naik Turun Naik Turun Begitu Jalan makan malam Jangan habis makan malam Tidur Bahaya Yang bahaya itu Bukan makan malamnya Apanya Tidurnya ini Gak gerak Kalau malam itu Jalan Di rumah Di rumah Ini rumah kita Umpama Makan malam Ente mau darah mandirah Berapa kali Minimal Seratus meter Jalan aja Biar ada pembakaran Dokter Jadi gak ada penumpukan Makanan yang gak terolah Karena Ucusnya istirahat Capek Itu Percis Kayak kita Mobil tua Naik tanjakan Itu Ngos-ngosan Kalau bahasa orang Jawa Aus Namanya begitu ya Mobil ya Aus Begitu Sama Begitu Makan apa aja malam Yang penting Jalan Habis makan Jangan langsung tidur Sebab paling nikmat Habis makan malam Bener gak Itu yang jadi penyakit Begitu Jadi penyakit Lihat yang orang laki Dikata hamil laki Bener gak Dikata kagak hamil Gendut Ini kan gara-gara kita orang makan Ini malam Jaga biar stabil Makan malam Yang kedua nih Yang gak bisa diamalin Tapi kalau bapak pensiun Atau ngewarung Amalin Bagus Habis sarapan pagi Tiduran Tuh Ajaran agama Habis sarapan Pagi itu Tiduran Tengah jam aja Walaupun gak tidur Apalagi kalau ini tidur Bagus banget Gitu Tapi sama orang dulu Ini bakal domen Bener 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 Itu sehat banget Dalam Papata Arab Tagodda Tamadda Gitu Ta'asha Tamasha Dalam bahasa yang lain Ta'asha Tadur Walau Ala Raksil Judur Kalau makan malam Ente kudu jalan Walaupun di atas genteng Kan susah banget Atas genteng Kudu jalan Buat apa? Sehat Kenapa kita ada lemak Hipertensi Kanker Karena kami gitu-begitu Ikuti aja lah Ajaran agama Biar sehat Agama ini ngajarin Sehat Sehat itu modal Ente makan malam Makan Begitu Makan Begitu Boleh-boleh Yang penting Jalan Kalau bakal Males jalan Makannya jam lima sore Jangan makan malam Oga jalan Biar sehat Itu rumus agama Gampang Sederhana Cuman kitanya aja Kurang mau Kurang mau Nabi tuh ajarin Nabi Ajarin Cakep Ini bangun tidur Saudara malas wudu Bangun tidur Ucak-ucek tuh mata Sunat Bangun tidur Baca doa Alhamdulillah di ahyana Kamar mandi Cuci tangan Habis cuci tangan Kumur Sedot air hidung Gitu Kalau males Kalau wudu Lebih bagus Minimal begitu tuh Jaga kesehatan Nanti darah saudara Stabil Kayak begitu Jangan bangun tidur Langsung Ambil aja Pisang goreng Ya tangan ini Pegang kemana Tidur Gerepe-gerepe Kenapa Penyakit Salah kita Agama tuh Sebetulnya Paling enak Ngajarin kita Kitanya aja Yang jauh dari Cahaya Nabi Muhammad Rugi Ikuti aja Gitu Sampai Begitu Biar kita Sehat Saudara pengen Makan apa-apa Yang saudara pengen Makan Gak usah Gak usah pantang Yang pantang tuh Makanan dapat Nyolong Pantang Yang pantang Mau dosa Jangan makanan Orang barang halal Kupantang Gak usah Gak usah pantang Barang halal Halal gak halal Bismillah Gak usah Saudara pantang Saudara Ngeri Sama sesuatu Ini Nimbulin penyakit Besoda Besoda Kan suka ada Minuman soda Ada orang doyan Yang merek-merek Besoda Saudara baca aja Apa nama minumannya Ah Kan ada mereknya itu Kalau sebut merek Ada ini nih Gak boleh itu Nama dia pada Gitu Sebut aja Air zam-zam Kirim salam amenteh Minum Gak apa-apa Air zam-zam Begitu Ma'u zam-zam Yukri Ukas salam Ya ma'u zam Yeru salam Gak apa-apa Minum-minum Aya Biar sehat Begitu Gak apa-apa Itu amanan Mohan juru banget Kalau saudara ragu Jadi mulai penyakit Gak sama kopi Eh kopi Air zam-zam Kirim salam Minum gak apa-apa Gitu Boleh Bagus Enggak ada Yang bakal Jadi penyakit Kopi Kalau duitnya Dapat nyolong Beli kopi Jadi penyakit Begitu Kalau barang halal Mau gak ada Obat Halal Begitu Jangan banyak-banyak makan kimia Ini itu Jadi penyakit Kita Kalau udah sakit Repot Pakai aja Ajaran agama Malah kalau saudara Pengen sehat terus Saudara Jaga wudhu Dah rumus Wudhu Kalau batal Wudhu Batal wudhu Gak apa-apa Beneran Beneran Itu kalau ngomongin Kesihatan Wallah alam Udah Ya udah Baik Baik Iya baik Gimana Awabin itu Ada dua Ada Awabin siang Ada Awabin malam Awabin siang Itulah duha Solat duha Itu Solat Awabin Siang Dan kita Mengenalnya duha Sama Dengan Awabin Tapi siang Ada Awabin malam Waktunya Bandar maghrib Berapa Rukaat Jumlahnya 20 Rukaat Awabin Minimalnya 6 Minimal Sempurna Minimal Bangat 2 Setelah Bagdia Maghrib Apakah Di Bagdia Maghrib Ini Kita Niatin Awabin Ya boleh Turang Gede Itu Bagdia Maghrib Lain Awabin Itu Sesudah Bagdia Maghrib Kalau minimal Aja 4 2 4 6 Udah Sempurna Gede Ganjarannya Awabin Maghrib Yang Bagus Maghrib Bapak Isa Itu Nggak Bakalan Setruk Orang Nggak Bakal Darat Tinggi Di Antara Hasya Tawabin Maghrib Maghrib Nggak Bakalan Jadi Susah Hidup Yang Bagus 20 Rukaat Udah Pernah Belum In Nel Ruka Belum Cobain Biar Sekali Juga 20 Rukaat Begitu Udah Suratnya Sudara Terawai Aja Alakumut Kulhu Wal Asri Kulhu Maghrib Begitu Biar Pernah 20 Paling Banyaknya Rawabin Minimal 2 Jangan Habis Bak Dia Maghrib Nah Awabin Ini Boleh Digabung Dengan Hifdul Iman Boleh Solat Jangan Dimbang Mbak Dia Maghrib Awabin Dipisah Peng Solat Tersendiri Kalau Fikih Boleh Boleh Aja Tapi Kurang Bagus Kurang Lebih Demikian Wallahualam Nanti kita Bab Solat Bakal Diterangin Tentang Awabin Dan Bajaan Bajaannya Wallahualam Sudah Baik Kalau sudah Doa Baik Baik Mas Mas Juri Sentro Bukal Bukan Buka Enggak Iya Tadi berbicara Sepuh Sepuh Laki 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 Enggak Boleh Pakai Mas Sebab Dia Sendiri Udah Mas Begitu Iya Gitu Mas Mas Norman Udah Demas Ya Perak Enggak Bapak Malah Sunat Kalau Pakai Cincin Bagus Disuruh Amal Nabi Pakainya Yellow Safir Yakut Kata Nabi Manit Takhada Khotaman Falyat Takhid Yakutan Fa Inna Huyan Fil Faqra Kalau Dia Mau Pakai Cincin Pakailah Cincin Yakut Yellow Safir Itu Menolak Kesusahan Hidup Begitu Enggak Bakalan Miskin Begitu Kalau Pakai Safir Enggak Bakalan Menolak Susah Kalau Pakai Cincin Yakut Safir Safir Yakut Orang Barat Nyebutnya Safir Ada Yellow Ada Red Red Orang Sini Ruby Ruby Begitu Pakai Safir Safir Bagus Kalau Pakai Safir Menolak Susah Ada Dua Pengertian Ada Makna Zohir Ada Makna Batin Makna Zohir Masuk Logika Kalau Dia Pakai Safir Dia Susah Jual Aja Kan Lumayan Paling Enggak 20 Juta Kan Dia Masih Ada Duit Bener Enggak Tapi Bukan Itu Yang Kita Yakini Apa Yang Nabi Om Pakai Gitu Kalau Pergian Pakainya Virus Saya Pakai Virus Kalau Pergi Pergi Begitu Orang Pakai Virus Itu Enggak Bakal Meninggal Di Jalanan Mesti Meninggal Di Rumah Gitu Itu Begitu Matinya Di Rumah Ditembak Di Jalanan Enggak Bakalan Mati Matinya Di Rumah Virus Jadi Jadi Anda Takut Muhaji Takut Mati Di Arab Pakai Virus Ada Orang Takut Mati Saya Ngeri Muhaji Takut Mati Di Arab Ngomong Pake Haji Virus Gak Bakalan Mati Di Jalanan Matinya Di Rumah Hasiatnya Virus Yang Perang Badar 14 Orang Disuruh Pakai Virus Gak Mau Mati 14 Sisanya Yang Pakai Virus Kaga 14 Yang Gak Pakai Waktu Perang Badar Mati 14 Orang Itu Gak Pakai Cincin Virus Virus Karena Orang Takut Virus Corona Saya Mau Pakai Virus Gitu Gak 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 Pakai Cincin Cincin Pakai Cincin Di Kiri Kalau Dua Kiri Kanan Kalau Satu Kiri Jadi Manis Sunat Pakai Cincin Begitu Tapi Kita Pakai Cincin Belum Ngikut Nabimu Ketinggian Hanya Baru Kelas Bedain Di Ragunan Jarinya Sepuluh Gak Pakai Cincin Di Ragunan Iya Jadi Saya Buat Bedain Aja Sama Yang Di Ragunan Biar Beda Baru Kelas Itu Doang Begitu Wallahualam Begitu Boleh pakai Cincin Perak Gak Perak Orang Laki Kalau Emas Enggak Boleh Emas Enggak Boleh Wallahualam Gerak You 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 Terima kasih.